Saya Cornelius Ginting, selamat datang di Forex Desa. Dalam channel ini, Anda akan mendapatkan berkat firman Tuhan untuk rohani Anda. Saya masuk, saya merasa asing, merasa terintimidasi gitu loh, kayak, aduh, apa saya dicek ya nanti KTP-nya, apa saya diusir ya, gini-gini. Tapi yaudah, karena nggak tahu ya, kayak ada dorongan, saya harus masuk nih, saya harus masuk. Karena waktu saat pertama kali ikut ibadah, saya tuh ngerasain sesuatu, tapi saya menolak buat ngerasain, karena saya masih takut gitu. Takutnya dalam artian, oh nanti kalau saya udah murtad, saya nggak bisa dimaafin lagi gitu. Kalau di ajaran muslim kan kayak gitu. Terus, akhirnya minggu selanjutnya saya mencoba ke gereja lagi sama temen saya. Dan waktu itu, saya kan nggak tahu ya, seumur hidup saya selama 18 tahun, saya tuh nggak pernah dengar yang namanya lagu penyembahan, lagu prize and worship, itu nggak pernah saya dengar sama sekali gitu. Tapi saya ingat banget waktu itu liriknya, I want to see Jesus face to face. Disitu tuh perasaan saya bener-bener hambar banget ya. Bener-bener kayak hambar banget, biasa aja gitu. Tapi air mata saya tuh penuh, berlinang air mata, muka saya tuh penuh. Tapi saya nggak ngerasa saya nangis, saya nggak sadar saya nangis gitu. Kalau misalnya kita nangis tuh kan biasanya perasaan kita, kalau nggak seneng, sedih gitu ya. Tapi itu tuh bener-bener hambar kayak, yaudah kayak biasa aja nggak ngerasain apa-apa. Tapi saya nangis, pecah banget nangis ya. Temen saya yang beritahu, ih kamu nangis gitu. Lalu akhirnya kayak saya kesadar kan, kayak kok saya nangis ya gitu. Kayak minggu selanjutnya hampir sebulan, saya tuh ke gereja terus dan akhirnya saya nangis. Saya nggak tahu apa yang saya nangisin. Even saya nggak tahu lagu penyembahan tuh apa, saya nggak hafal gitu. Terus, disitu saya udah mulai heran nih. Loh, saya kan muslim ya. Kenapa saya hampir sebulan ini ke gereja terus gitu. Kayak bener-bener kayak lupa gitu loh. Kayak bener-bener ada yang ngedorong buat saya tuh pergi setiap minggunya. Dan selalu excited, kayak haus banget gitu buat pergi gitu. Sampai di titik saya nantang Tuhan waktu itu. Saya ingat banget Oktober 9, 8 atau 9 Oktober 2019. Saya ingat banget waktu itu, saya nantang Tuhan waktu itu. Tuhan, kalau memang Tuhan tuh ada, tunjukin. Saya udah nyari, saya nggak pasif. Saya nggak, ibaratnya nggak nunggu aja. Tapi saya udah nyari, saya udah berusaha. Setidaknya Tuhan hargai perjuangan saya mencari gitu. Saya ingin tahu Tuhan yang benar itu yang mana gitu. Karena saya waktu itu tidur. Nah, pada saat saya tidur, saya mengalami perjumpaan sama Tuhan Yesus. Saya bangun di gua yang sangat gelap banget. Dan badan saya tuh penuh dengan binatang kelabang. Nah, pada saat itu, saya lari. Terus ada yang memanggil nama saya. Saya kejar agama orang yang manggil nama saya itu. Terus, tapi kok nama itu makin saya kejar, makin ngejauh, makin ngilang gitu. Akhirnya, saya udah kehabisan nafas. Saya jatuh. Kelabang udah naik setengah tubuh saya. Itu saya ngerasain gimana rasanya di gigi kelabang itu real banget. Saya nangis. Saya udah pasrah, oh saya bakal mati. Saya bakal mati. Kelabang udah mau naik hampir ke leher saya. Setengah, sampai di sini. Di leher saya. Terus, saya gak tau kenapa saya ngomong kayak gini. Saya bilang, pelan tapi samar. Saya bilang, Tuhan Yesus tolong. Tiba-tiba ada cahaya yang terang banget. Semua kelabang lari. Dan rasa sakit yang saya rasakan dari gigitan kelabang itu hilang. Rasa rapuh. Rasa kesendirian. Rasa kesedihan. Semua tuh kayak ada yang menyelimutinya gitu loh. Kayak, saya tuh susah mendeskripsikan apa yang saya rasakan kemarin. Cuman kayak, itu yang selama seumur hidup saya cari. Itu yang saya cari itu. Kehangatan, rasa sayang, kasih, cinta, damai. Semua tuh mencampur menjadi satu yang kayak, Wow, aku gak mau lepas nih dari rasa ini gitu. Nah terus, keluar sesosok cahaya yang terang banget. Dia dudukin saya. Dia meluk saya. Dan itu kayak pelukan yang sangat-sangat membuat saya kayak, Aku gak bisa jelasin perasaannya seperti apa gitu. Terus saya nangis. Disitu nangis. Saya gak tau mau ngapain nangis. Terus dia bilang, Kamu udah di jalan yang benar. Terus dia ngusap pipi saya kayak gini. Dan saya ngeliat di tangan dia tuh ada lubang. Dan disitu saya tau dia tuh Tuhan Yesus gitu. Akhirnya, pas saya bangun, Saya dalam keadaan saya duduk dan lagi nangis. Itu jam 5 subuh. Saya ingat banget. Dan akhirnya jam 11, Saya memutuskan untuk dibaptis nerima Tuhan. Saya memutuskan untuk dibaptis nerima Tuhan. Dan puji Tuhannya, Dua hari selanjutnya, Saya dapat karunia basa roh, Dibaptis pembatisan roh kudus juga. Dan dari hal itu, Tuhan benar-benar makanya aku luar biasa banget. Karena aku percaya bahwa bukan aku yang milih Tuhan, Tapi Tuhan yang milih aku. Ketika Tuhan memilih aku, Maka Tuhan punya rencana-rencana besar dalam hidup aku gitu. Nah, And then waktu Desember, Aku pulang. Aku pulang. Aku waktu itu ada acara keluarga. Aku ada acara keluarga. Aku dudukin semua keluarga aku. Aku dudukin semua keluarga aku. Nah, For your information, Ketika aku kumpul keluarga, Pasti aku yang disuruh imam. Karena keluarga besarku tuh suka banget mendengarkan aku ngelantungin ayat. Terus suka dengan doa-doa aku. Jadi mereka selalu nyuruh aku imam. Nah, pada saat itu mereka nyuruh aku imam. Nah, terus akhirnya aku dudukin mereka semua. Dan disitu ada semua keluarga besarku. Ada om aku, Ada kakek aku. Ini aku semuanya. Terus aku bilang sama mereka, Mami, Papi, Semuanya, Aku sekarang mau beritahu bahwa Aku sekarang udah nerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku gak bilang aku pindah ke Kristen. Aku gak bilang aku pindah ke Katolik. Aku cuma bilang Aku nerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi setelah aku langsung ditonjok. Aku langsung dikurung. Jadi Natal pertama aku dikurung. Terus Aku Heboh lah disitu heboh. Aku di rukiah. Aku di Mandi. Pokoknya di Diobatin secara Islam gitu lah. Nah, terus Tapi gak mempan buat aku gitu. Akhirnya aku sempat diusir. Aku sempat Ya, pokoknya Dicemoh lah sama temen-temen. Dijauhin. Sempat ada temen aku Mau jadiin aku sate. Aku pernah Aku pernah Diteror, Dilempar. Bahkan ya Singkat ceritanya ya Aku hidup dari rumah ke rumah. Aku kadang gak makan dua hari segala macam. Memang bener-bener harga yang aku bayar banget gitu. Dan Aku juga pernah dilaporin polisi. Pokoknya singkat ceritanya gitu lah. Dan Aku pernah mau dibunuh juga sama keluarga aku. Sama orang tua aku sendiri juga. Aku pernah mau dibunuh. Dari 2019 sampai 2021 tuh. Itu Dua tahun aku bener-bener berjalan bersama Tuhan banget. Aku pernah bilang sama mereka kayak gini. Mau sehebat apapun mereka nakutin aku. Intimidasi aku. Bahkan mereka mau bunuh aku sekalipun. Aku Tidak akan pernah mau ninggalin Tuhan Yesus. Karena ketika aku menghadapi itu semua. Tuhan Yesus tuh selalu merema di dalam hati aku. Di dalam pertelinga aku. Di dalam pemikiran aku. I have decided to follow Jesus. Not running back. Jadi aku gak bakal mundur. Karena Tuhan itu. Aku udah memutuskan untuk mengikut Tuhan. Memikul salib. Harus ada yang harga yang aku bayar. Aku gak akan pernah mau mundur. Karena Kadang tuh ada temen aku bilang. Kenapa sih kamu mau merelakan semua yang udah ada. Di dalam kehidupan kamu. Mau itu kecukupan secara ekonomi, finansial. Sampai sekarang kamu gak punya apa-apa. Kamu makan pun susah gitu-gitu. Terus aku bilang sama mereka. Kalau kamu ngerasain hal yang aku rasain sekarang. Mungkin kamu juga gak akan mau kehilangan hal ini. Aku bilang kayak gitu. Terus. Akhirnya. Saya melewati banyak hal. Dan puji Tuhannya juga. Tuhan makai aku luar biasa banget. Jadi. Selama perjalanan dari 2019 sampai 2021. Itu ada sekitar 6 ustadz kali ya. Yang mencoba untuk berdebat sama saya. Tapi. Ya balik lagi. Puji Tuhannya. Aku yang ibaratnya baru mengenal Tuhan Yesus. Baru bertobat. Tapi Tuhan bisa. Benar-benar mengurapi diri aku. Mengurapi lidah aku untuk menjawab semua pertanyaan mereka. Memang roh kudus yang berbicara sama mereka. Karena aku percaya bahwa. Ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka akan ditambahkan kepada kita. Pengetahuan-pengetahuan apapun itu. Makanya. Waktu itu ya puji Tuhannya ada salah satu ustadz. Yang akhirnya juga menerima Tuhan. Karena perbincangan komunikasi kita yang intens. Akhirnya puji Tuhan dia udah menerima Tuhan sekarang. Dan. Tuhan maki aku luar biasa banget. Buat nyatain kemuliaannya. Melalui hidup aku. Hingga teman-teman aku yang dari muslim ada tiga orang. Puji Tuhan dan nerima Tuhan juga. Dan dari buddhi satu. Ada puji Tuhan. Juga dan nerima Tuhan. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Maka tidak ada yang lebih berharga selain dari itu. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 34 daya 35. Kristus Yesus yang telah mati bahkan lebih lagi yang telah bangkit yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Penindasan atau kesesakan. Atau penganiayaan. Atau kelaparan. Atau ketelanjangan. Atau bahaya. Atau pedang. Nah. Ini tidak ada ya yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Nah. Ketika kita sudah mengenal Tuhan. Nah. Itu sangat-sangat berharga di dalam kehidupan kita. Itu lebih dari cukup. Ya. Oke.